Boleh enggak kita mencari ilmu lewat media sosial? Apa contoh nih? Lihat YouTube? Lihat Facebook? Lihat live streaming? Gimana hukumnya? Ataupun sampai negara China Kanjeng Nabi Muhammad SAW Menyebut dengan negara China Tapi sebelumnya saya sampaikan dulu Saya meneliti hadis ini dari beberapa kitab Ternyata kesimpulannya hadis ini adalah hadis yang do'if Dalam kitab Syabul Iman Miliknya Imam Bayhaki dikatakan Hadis ini tekstnya masyur Hampir semua orang santri tahu Kalau ini berubah hadis Dimana-mana Carilah ilmu sampai negara China Masnuhu masyur Tekstnya masyur Tapi wa'isnaduhu do'if Tapi sanatnya do'if Waqadruya min aujuhin kulluha do'if Hampir semua riwayat tentang hadis ini Semuanya sanatnya do'if Tapi kalau do'if boleh enggak dipakai? Boleh kalau dalam foto ilul amal Jadi hadis itu ada minimal Kalau dibagi ada empat ya Ada hadis soheh Paling tinggi itu sudah Kemudian ada hadis hasan Itu dibawahnya hadis soheh Boleh dipakai juga dalam semua hukum boleh Hadis hasan Di bawahnya lagi ada hadis Do'if Do'if boleh dipakai hanya dalam Fado'ilul amal Motivasi untuk melakukan Beberapa kebaikan Ada hadis maudu' Nah hadis maudu' ini yang enggak boleh dipakai Contohnya kalau dalam beberapa kitab itu seperti gini Al-Bantinjan Da'wa'un Mingkul Lidha Terong Itu adalah obat dari segala penyakit Nah itu bukan hadis do'if Itu hadis maudu' Itu hadis buatannya orang yang jual Terong Karena dia jual terong Dia ngucul hadis Al-Bantinjan Da'un Da'wa'un Mingkul Lidha'in Terong itu adalah Obat dari segala penyakit La'adis ini Utlubul ilma walau bisin Derajatnya Do'if Boleh enggak dipakai? Boleh Kalau dalam masalah Fado'ilul amal Bahkan Saya membuka Ihya Ulamuddin kemarin Teks ini juga saya temukan dalam kitab Ihya Ulamuddin Dalam kitab Ihya Ulamuddin Karangan Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Beliau mengatakan Qala Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi bersabda Berarti hadis ini juga diakui oleh Imam Ghazali Eh sekarang Dibedah hadis ini Dipelajari hadis ini Kok kata-katanya Walau Bisin Walaupun sampai negara Cina Kita tahu sekarang Semua peradaban Dulu Waktu kanjeng Nabi diutus Cina itu Peradabannya luar biasa Mempunyai jalur perdagangan Yang sampai ke Arab Saudi Bahkan sampai ke Persia Perdagangannya Cina itu luar biasa Kalau kamu mau lihat sekarang Apa sekarang yang enggak buatan Cina Itu loh Canteng itu loh Apa jenengnya Gayung itu loh Made in Cina Songkok itu loh Made in Sekarang semua negara mana yang enggak ada made in Cina Saya ke Mekah Kemekah Beli yang namanya Serban Bagus sekali Eh saya baca Made in Cina HP Yang dibuat live ini Made in Cina Semuanya sekarang Made in Cina Berarti Cina itu Betul-betul Menguasai dunia Secara Perekonomian Makanya pantas Kalau Kanjian Nabi Mengatakan Utlubula ilma Walau Bisin Tapi para ulama Dengan makna seperti itu Kurang suka Maksudnya bagaimana Utlubula ilma Walau bisin Kalau kamu cari ilmu Walaupun sampai ke negara Cina Kamu kejar Apalagi cuman Orang petemon Cari ilmunya Di petemon Paham Apalagi cuman Surabaya Ke Probolinggo Eh kecil itu Kanjian Nabi Dawonya Kalau ada ilmu Walaupun sampai ke negara Cina Maka Carilah Datangi Karena pentingnya Mencari Ilmu Sampai dikatakan Asin Asin itu apa Kalau dalam kitab Naso'i Hudiniyah Dikatakan Asin Iklimun Ba'idun Min Ab'adil Mawadih Sin itu adalah Satu daerah Yang sangat jauh Kalau dihitung dari Arab Arab Saudi Ke negara Cina Itu sangat jauh Sekali Iklimun Ba'idun Min Ab'adil Mawadih Dan sangat sedikit Manusia yang sampai ke negara Cina Karena sangat jauh Maka ini kalau mencari ilmu Walaupun sampai negara Cina Tetap harus kamu Kejar Karena saking pentingnya Itu artinya menunjukkan Bukan Cinanya Kata para ulama Yang dilihat bukan Cinanya Tapi yang dimaksudkan Jeng Nabi adalah Kalau kamu mencari ilmu Adanya Walaupun di tempat jauh Kamu kejar Walaupun sampai negara Cina Untung dulu Tidak terkenal ya Papua ya Papua dengan Cina Kayaknya jauhan Papua Atau Merauke Kalau andai kan ada Papua Mungkin Utlobul ilma Walau Papua Rohim ini agak mirip Orang Indonesia Dan gabungan Antara Indonesia Dan Papua Dua Ini tak terangkan ini Ada yang mengatakan Walau disitu Lau itu kan artinya Kalau dalam bahasa Arab Goyah Goyah itu ada Karena saking baiknya Ada karena saking jeleknya Ayo sekarang lihat Cina itu negara Resmi agamanya apa Komunis Bukan Kristen Komunis malahan disana Partai komunis itu Kalau di Cina Malah jadi partai paling besar Partai yang tidak Mengakui adanya Tuhan Kalau walau itu Menganggap Cina Paling baik Secara ilmu keagamaan Maka salah Maka kata Para ulama Lau diartikan Walaupun ke negara Yang paling jelek sekalipun Yaitu Cina Contoh Contoh begini Ada hadisnya Kanjeng Nabi Yang sama-sama pakai Lau Iltamis Walau khotaman Hadidan Carilah Walaupun dengan Cincin yang dari Besi Kan ceritanya gini Ada sohabat Yang datang Yang datang ke kanjeng Nabi Mau nikah Ditanya Kamu punya apa Saya tidak punya apa-apa Ya Rasulullah Terus kanjeng Nabi Dawoh Iltamis Ya sudah Kamu kalau tidak punya apa-apa Kamu kalau menikah Cari Walaupun cuman Cincin dari Besi Berarti Launya Maknanya Paling jelek Contoh gini Wistalah Makanlah Walaupun cuman satu Sendok Makanlah Walaupun cuman Berarti Launya Mengandung Lau yang paling jelek Setelahnya Maknanya Makna yang paling jelek Itu juga diakui oleh Para ulama Karena kalau Lau itu Diartikan Makna yang paling baik Sementara Cina Negaranya adalah komunis Maka Akan kebalik Artinya Kamu cari ilmu Walaupun di negara Paling jelek Sekalipun Kalau disitu Ada ilmu Oke Cina negaranya Mungkin komunis Tapi mungkin Ada ilmu Yang tidak ada disini Secara peradaban Secara ekonomi Membangun peradaban Yang menguasai Cina Maka belajarlah Ilmu ekonomi Kepada Cina Boleh Walau Walaupun Negara komunis Sekalipun Negara apa Cina Sampai akhirnya Itu Laki-laki itu Yang datang ke Rasulullah Tidak punya apa-apa Walaupun Kamu cari cincin Yang dari besi Tidak punya Ya Rasul Wah ini Santri paling Tidak punya apa-apa Punya cincin Tidak punya Ya Rasul Ya sudah Kamu punya apalan apa Punya apalan Kur'an Ya Rasul Ya sudah Kamu saya nikahkan Dengan mengajari Kur'an Istrimu Jadi dulu memang Sudah ada Angkah tuka Wazawas tuka Bita'limil Kur'an Kamu saya nikahkan Dengan mengajari Al Kur'an Jadi kok Kamu besok Tidak punya uang Kok punya santri Tidak pinter santri Kawin dengan awakmu Punya apa Aku tidak punya apa-apa Ya sudah Tapi aku punya Hapalan Kur'an Kulhu Maka boleh Boleh Maharnya Dengan mengajari Al Kur'an Sesuai dengan Dulu Sohabat pernah Kanjeng Nabi Mengatakan Seperti itu Saratnya Orang cari ilmu Ini dengarkan Santri Kajok Sampai Punya sifat ini Dalam Ihyak Juga dikatakan Al-ilmu Harbun Nilfatal Muta'ali Kasayli Harbun Nilmakan Nil'ali Saratnya orang cari ilmu Kalau pengen barokah Harus punya sifat Tidak sombong Alias Tawa Tawa tuh Onok santri Gak gelem ngaji Karena dia Merasa pinter Walaupun Iku pengurus Walaupun Dia sudah pengurus Maka dia Tidak akan Pernah mendapatkan Ilmu Kenapa Kata para ulama Ilmu itu Musuhnya Seseorang Yang punya Sifat Som Al-alilfadal Muta'ali Coba sekarang Gini Kamu belajar Belajar Sama saya Terus kamu ngomong Sering dengar Lilfadal Muta'ali Kok kamu punya ilmu Kok kamu meremehkan ilmu Maka Ilmu menjadi musuhmu Kasayli Seperti air yang mengalir Harbun Nil Maka Nil'ali Musuh Daripada Tempat yang tinggi Sekarang gini Ada air jalan Seret Itu cari yang bawah Apa yang ke atas Hah? Air itu loh Kalau jalan Ini coba Ini Air itu loh Cari yang narik ke atas Apa yang ke bawah? Ke bawah Jadi ilmu juga Kayak gitu Akan mencari orang Yang mempunyai Akhlak tawaduk Dia akan dialiri ilmu Semakin kita tawaduk Mau belajar Sungguh-sungguh Semakin kita Akan banyak Mendapatkan Ilmu Tapi kok Kalau kita sombong Ilmu jadi musuhmu Salah satunya Sifat sombong itu apa? Saya kemarin baca Ihya Pas tepak Nunggu ya Anak-anak di dapur Lah kok ada Keterangan mengerikan Imam Ghazali Apa kata Imam Ghazali Imam Ghazali Mengatakan Seyukyanya Orang yang mencari Ilmu Jangan punya Sifat sombong Salah satu Sifat sombong Itu apa? Yaitu Dia Hanya Mau Mencari ilmu Kepada Orang yang Viral saja Nek Ustadznya Viral Dia mau Tapi kalau Ustadznya Enggak viral Dia enggak Mau Aku mau cari Ustadz yang viral Kata Imam Ghazali Begini Salah satu Tanda Takaburnya Orang yang Mencari ilmu Kepada Gurunya Dia Tidak Mau Mengambil Ilmu Mengambil Istifadah Kecuali Hanya Hanya Kepada Orang yang Terkemuka Al-Mashhurin Hanya kepada Orang yang Viral Wahua Aynul Hamakoh Kata Imam Ghazali Orang itu Adalah Betul-betul Orang yang Dungu Alias Orang yang Bodoh Orang yang Bodoh Sesungguhnya Itu Meleh-meleh Kalau cari ilmu Ini Ustadz saya Di desa Karena enggak viral Mohon maaf Engg Sampai disini Tapi Kalau Ustadznya Viral Dia Mau Mencari Ilmu Hanya Kepada Ustadz Ustadz Yang Viral Hati-hati Duduknya Yang Bener Iya Hanya Mau Mencari Ilmu Kepada Ustadz Ustadz Yang Ustadz Yang Viral Ya penting Kiyai Desa Ya Penting Oh Gusdewa Ini Lagi Viral Saya Mau Belajarnya Sama Gusdewa Ya Salah Di desa Itu Ya Orang Wali Sehingga Viral Ya Alhamdulillah Sehingga Viral Jangan Kamu Tinggalkan Justru Kamu Tahu Ilmu Tahu Pinter Itu Dari Ustadz Apin Yang Enggak Viral Sama Sekali Kamu Tahu Ilmu Itu Dari Ustadz Wanda Yang Enggak Terkenal Sama Sekali Makanya Salah Satu Sifat Takabur Yang Dimiliki Oleh Seorang Murid Adalah Dia Hanya Mau Mencari Ilmu Kepada Orang Yang Mermukin Orang Yang Terkemuka Al Masyurin Orang Orang Yang Masyur Itu Adalah Sifat Yang Betul Betul Kedunguan Yang Nyata Sekarang Ini Viral Viral Jelas Banyak Diikuti Susah Hati-hati Ini Peringatan Daripada Imam Imam Ghazali Mengatakan Jauh-jauh Hari Hati-hati Seperti Itu Nah Kemudian Nomor Dua Ini Perhatikan Boleh Enggak Kita Mencari Ilmu Lewat Media Sosial Boleh Enggak Kita Mencari Ilmu Lewat Media Sosial Apa Contoh Lihat Youtube Lihat Facebook Lihat Live Streaming Gimana Hukumnya Saya Pernah Tanyakan Kepada Guru Saya Kiyai Kalau Saya Melihat Youtube Melihat Facebook Tujuannya Saya Mencari Ilmu Apakah Dapat Pahala Dan Boleh Apa Tidak Guru Saya Jawab Ditanya Balik Saya Saya Tanya Sama Kamu Jawab Sekarang Ini Pertanyaan Guru Saya Kepada Saya Ini Betul Betul Kaget Juga Saya Zayim Lihat HP Yang Dilihat Pelem Porno Yang Dilihat Pelem Kira Kira Si Zayim Dapat Dosa Ata Tidak Dosa Ata Tidak Kalau Lihat Pelem Yang Tidak Jelas Saja Kamu Dapat Dosa Berarti Kebalikannya Kalau Kamu Lihat Media Sosial Itu Isinya Ilmu Dini Ngaji Juga Dapat Pahala Kalau Di media Sosial Ada Dosa Berarti Di baliknya Juga Ada Pahala Jadi Boleh Enggak Cari Ilmu Lewat Boleh Yang Jelas Yang Syaratnya Apa Yang Di Dalam Yang Disampaikan Di Media Sosial Betul Betul Ilmu Yang Makhot Jelas Referensinya Jelas Contoh Ini Saya Ngaji Sekarang Mukhtarul Ahadis Yang Dijelaskan Jelas Hadis Ambil Ilmunya Boleh Diamalkan Boleh Boleh Diamalkan Itu Kalau Ilmu Sama Dengan Gini Media Sosial Itu Apa Kan Media Media Agar Kita Mendapatkan Ilmu Sama Dengan Kamu Beli Kitab Beli Kitab Kamu Masa Ketemu Dengan Pengarangnya Langsung Kan Enggak Kamu Beli Kitab Terus Kamu Baca Kitab Itu Boleh Enggak Sepakat Para Ulama Boleh Membaca Dan Mengamalkan Isinya Kitab Itu Karena Kitab Media Agar Orang Bisa Mendengarkan Karangannya Orang Yang Alim Sama Dengan Kamu Lihat Di Live Streaming Youtube Jelas Oh Yang Yang Dengajik Kitab Berarti Wasilah Agar Kamu Bisa Ngaji Kitab Paham Berarti Kalau Kita Lihat Live Streaming Atau Kita Lihat Di Media Sosial Dibagi Tiga Iling-iling Satu Ilmu Kalau Ilmu Boleh Diambil Dari Mana Saja Mau Dari Media Sosial Mau Langsung Dari Kitab Walau Bisin Walaupun Kamu Berangkat Sampai Ke Negara Cina Yang Disana Ternyata Adalah Orang Orangnya Adalah Orang Komunis Boleh Kita Ngambil Ilmu Kepada Siapa Saja Yang Jelas Makkot Referensinya Bisa Dipertanggung Jawabkan Tapi Kamu Kalau Lihat Youtube Ini Coba Ini Jangan Ngomong Sendiri Kamu Kalau Lihat Youtube Hati Hati Seng Model Model Rodok Rodok Wahabi Tidak Usah Tahlil Gimana Hukumnya Bidah Langsung Cancel Skip Mau Lihat Hukumnya Gimana Bidah Cari Dan Jangan Lihat Video Video Yang Isinya Ujaran Kebencian Adu Domba Ini Ada Orang Ngaku Ini Nasab Ini Nasab Ini Buat Kedek Ikut Guru 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 Kita Guru Kita Lir Boyo Gimana Guru Kita Sidok Giri Gimana Guru Kita Peloso Gimana Guru Kita Sarang Gimana Selesai Santri Itu Paling Enak Ikut Gurunya Selesai Saya Kalau Ditanya Orang Gimana Kalau Ngurus Masalah Nasab Nasab Yang Lagi Rame Saya Bukan Nasab Saya Bukan Ahli Nasab Terus Gimana Ikut Lir Boyo Selesai Zayim Menurut Kamu Pernasaban Yang Gonjang Ganjeng Ini Aska Ngerti Saya Ikut Guru Saya Darut Tauhid Selesai Dikatakan Taklit Buta Tidak Masalah Para Sohabat Taklit Buta Kepada Ganjeng Nabi Kita Taklit Buta Kepada Guru Selesai Satu Ngaji Dua Ada Yang Tanya Gini Kalau Kita Dapat Ijazah Di Media Sosial Boleh Enggak Diamalkan Kalau Kamu Buka Media Sosial Silahkan Diamalkan Ucapkan Kobiltu Kan Gitu Biasanya Saya Komen Bawa Kobiltu 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 Kini Kalau Amalan Umum Boleh Contoh Ada Amalan Dalam Kitab Kemudian Saya Share Di Sosial Orang Amalkan Boleh Contoh Saya Baca Kitab Kalau Dikitab Berarti Sudah Amalan Umum Amalan Umum Silahkan Share Contoh Saya Menerangkan Kemarin Barang Siapa Membaca Bismillah 21 Kali Sebelum Tidur Maka Akan Dijauhkan Dari Setan Dijauhkan Dari Pencurian Dijauhkan Dari Ini 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 Maka Saya Share Silahkan Diamalkan Karena Amalan Umum Barang Siapa Seribu Kali Maka Seperti Ini Boleh Tertera Dalam Tekst Kitab Para Ulama Dan Itu Amalan Umum Tapi Kalau Amalan Khusus Tidak Boleh Contoh Bacalah Ilaha Dari Beberapa Torikoh Harus Caranya Dari Bawah Ke Atas Kemudian Allah Dimasukkan Ke Hati Itu Tidak Boleh Orang Baca Itu Apa Namanya Ijazah Khususus Ada Tata Cara Khusus Kalau Ijazah Khusus Kamu Kok Baca Di Media Sosial Kamu Amalkan Tidak Boleh Kamu Harus Datang Ke Guru Itu Minta Amalia Yang Jelas Paham Jadi Kalau Amalan Umum Ngetemu Di Media Sosial Menambah Pahala Boleh Barang Siapa Membaca La Ilaha Ilallah Sekian Kali Maka Dosanya Akan Diampuni Boleh Diamalkan Boleh Amalan Umum Hadisnya Kanjeng Nabi Kalau Amalan Khusus Tidak Boleh Harus Dapat Ijin Kepada Orang Yang Memberikan Amalan Khusus Satu Berarti Kalau Ngaji Bebas Kalau Amalan Dibagi Dua Umum Khusus Yang Tidak Boleh Sama 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 Di Media Sosial Cuma Satu Sanat 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 Quran Minta Ijazah Lewat Medsos Sanat Quran Harus Ngaji Kanjeng Nabi Kalau Sahabat Depan Kanjeng Nabi Ngaji Sanat Medsos Eh Sanat Medsos Sanat Sanat Quran Minta Di Media Sosial Khus Saya Minta Sanat Tiba Jangan Kalau Sanat Tidak Boleh Khus Saya Minta Sanat Ini Tidak Boleh Kalau Sanat Harus Ngadep Harus Minta Sanat Quran Disini Kan Yang Paling Dikembangkan Sanat Quran Sanat Quran Malah Lebih Ketat Lagi Saya Pokok Gak Ngaji Mulai Awal Sampai Akhir Di Depan Guru Yang Dia Punya Sanat Tidak Akan Pernah Punya Sanat Gak Bisa Dikasihkan Jadi Yang Gak Bisa Didapatkan Di Media Sosial Cuma Dua Sanat Kamu Alhamdulillah Ngaji Kayak Gini Selain Belajar Dapat Ijazah Khusus Plus Dapat Sanat Yang lewat Media Sosial Bagus Dapatnya Apa Ilmu Kalau Ada Amalan Umum Dilakukan Tapi Kalau Sanat Tidak Bisa Didapatkan Dari Media Sosial Ini Penting Seneng Seneng Uwang Orang Yang Tiap Hari Mau Ngaji Karena Dapatnya Semuanya Ilmu Dapat Sanat Dapat Dua-duanya Dapat Kemudian Hadisnya Diteruskan Karena Sesungguhnya Orang Yang Mencari Ilmu Karena Sesungguhnya Mencari Ilmu Itu Wajib Bagi Setiap Orang Islam Sesungguhnya Malaikat Itu Meletakkan Mengamparkan Melebarkan Sayap-sayapnya Kepada Orang Yang Mencari Ilmu Jadi Kamu Berangkat Dari Kamar Kesini Pondok Putri Itu Kalian Kelihatannya Jalan Di atas Puffing Tapi Sebenarnya Kalian Jalan Di atas Sayap-sayapnya Malaikat Kamu Berangkat Dari jauh Kesini Sebenarnya Naik Mobil Kamu Sebenarnya Enggak Naik Mobil Tapi Kamu Jalan Di atas Sayap-sayapnya Malaikat Ngeri Malaikat Apa Alasannya Ridoan Bima Yadlub Karena Rido Dengan Apa Yang Dicari Oleh Orang Yang Mencari Ilmu Pokoknya Awak Mencari Ilmu Wes Malaikat Seneng Saking Seneng Malaikat Sampai Dikasih Amparan Berupa Sayap-sayapnya Malaikat Al-Fatihah Dikasih 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 Dikasih